wakwala ya Muhammad nah ini yang paling itu dia kaget lagi wakwala dan tiba-tiba dia berkata ya Muhammad wahai Muhammad seunjung-unjung sejajaran kalau suara minta dari Mekah ke Madinah belum pernah ada orang Mekah minta ke Madinah atau orang Ansar orang Madinah yang melolongin orang Mekah yang ada makinnya apa? ya Rasulullah ya Hadidullah ya Hadidullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Memblasi wabarakatuh bahwa cuma Selamat menikmati 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 Bahwa Berarti kakinya jadi basuh lagi Dengan alasan sudah berarti kan Ada yang kelewatan Ada yang meluji dulu ketiman yang harusnya dihasilkan Maka syarat sah yang menjadikan itu absah adalah tertib Tertib itu adalah berurutan Maka Tertibnya iman kita Tertibnya ibadah kita Sesuai Yang diajarkan oleh Allah 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 Kalau bahasa anak senarai namanya sistem ajaran Islam Jadi dalam Islam itu ada sistemnya Ada caranya yang kita lakukan sesuai dengan Rasulullah Apa itu disampaikan disini Dan Sekarang juga dari Umar Umar Ibn Hatta berarti Allah Andu Aidan Oh kita tahu bahwa Umar ini punya julukan Apa julukan yang kemarin? Abu Hadsin Abu berarti bapak Hadsin berarti Hadsom anaknya Kalau Abu sama Abi sama apa beda? Dia juga Kalau Abi babanya Kalau Abun Dia bapak Bapaknya siapa? Hadsin Berarti bapaknya si Hadsom Anak kita namanya Layan Berarti kita Abu Roya Anak kita misalnya Oseh berarti Abul Anak kita misalnya Fahyat berarti Abul Fahyat Jadi boleh juga kita menekuti Apa yang menulis oleh Imam Tawawi Dengan menyebutkan nama kita Abu Cuman jangan Abu Jibril Setelah Abu Jibril sudah meninggal Sudah wafat Jangan juga Abu Isro'il Punya anak namanya Isro'il Bapaknya kemampuan Bapaknya kemampuan kegantan Siapa siapa dia? Umar Ibnu Khattar Dia berkat berkata Jadi yang ngomong Nabi Apa Umar ini? kan dari Umar dia korang berarti yang ngomong mas Umar ini sebab belum ada kata-kata Rasul kenapa? karena ini hadisnya panjang, hadis terpanjang dan terbanyak baik di Imam Nawawi apun di sohih yang baiknya seperti Imam Muslim korang berkata siapa? ini Umar masih ngomong baik nama nahnudjulusun ketika kita duduk-duduk kan kita tuh mengerimu isah kan duduk-duduk ngasol-ngasol indah rasulillahi sallallahu alaihi wassalam bersama rasul kelihatan kalau nabi itu gak pakai birokrasi nabi itu gak ribet meskipun dia imamul mursalir khataman nabi'in penutup para nabi dipilih Allah khiarun bin khiarin manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala basharun akal bashar dia manusia tapi tidak seperti manusia lainnya tapi giliran duduk mah giliran kongkok mah gak ada batasannya ayu-ayu aja terbuka bagaimana kita tahu ceritanya Umar ketika kita sedang duduk-duduk bersama rasulullah berarti kan duduknya bareng ini artinya bahwa rasul mencontohkan kedekatannya dengan sahabatnya karena kalau kita udah dekat ngomongnya juga enak tapi kalau kita rada jauh ngomongnya juga ribet maka datai yaumin nah kita biasa duduk-duduk biasa sama rasul tapi datai yaumin satu hari satu ketika nitupen ni itola'ala'ala'ayna rajul syadidu bayangisya tiba-tiba ada orang syadidu bayangisya rambutnya syadid syadid itu sangat bayang putih apa yang putih siap bajunya putih ya kan bersih syadidu sawadu syarid syadid sangat sawad hitam syarid berarti rambutnya hitam bajunya putih rambutnya hitam layuro alaihi asaru safar ini orang gak kelihatan dari perjalanan jauh kalau gak kelihatan dari perjalanan jauh berarti orang deket dari orang jauh ini orang gak kelihatan dari jauh nih kalau orang jauh kenapa capek kelihatannya baju juga udah pada lecet kenapa? kenapa? kenapa jaket naik motor lah ini mah bersih putih kemudian tidak kelihatan dari perjalanan jauh berarti orang deket orang jauh orang deket harusnya cuma disini masalahnya walah ya'rifuhu minna ahadun walah lah ini harbu nafjin tapi kita nih lah ya'rifuhu gak ada yang tahu ahadun satu pun seharusnya kalau dia orang deket kita kenal doang atau Umar begitu tapi ini gak kelihatan dari tempat yang jauh bajunya putih bersih rambutnya juga masih kelimis hitam tapi gak kelihatan kayak orang kita kenal berarti siapa ini dan Umar orang yang paling tahu kiri-kiri manusia Umar yang paling kuat pirasatnya makanya kata Rasul intaku farasadil mu'min hati-hati dengan pirasat orang yang beriman tiba-tiba kita ingat anak kita juga kita berarti dia kurang sehat perasaan kita itu menunjukkan keberadaan cucu kita bocah lagi mondok perasaan kita gak enak biasanya orang wadol kayak gitu orang anak mahayu aja nah berarti bocah lagi habis vaksin meriah habis vaksin perai cuma 2 hari di rumah di vaksin sampai mundok santren meriah dengan kata bucah mundok bucah sehat meriah berarti ada perasaan ada pirasan di sini Umar dirasatnya gak enak kalau emang itu orang dekat mulutnya kita kenal tapi ini gak kelihatan orang dekat ini siapa bukan sampai akhirnya dia duduk duduk dimana duduk dengan rasul duduk bersama rasul ngapain fa'asnada rombataihi ila rombataihi 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 dengkul dengkul dia ditempelin sama dengkul nabi biasanya sahabat segin jauhan dikit begitu ini tiba-tiba dengkul dirapetin baik dan tangannya ditaruh diatas pahanya pahanya siapa rasul kan dia dateng diwa-dewa menghadap rasul dengkul di ppd tangannya diatas pahanya rasul wakola ya muhammad nah ini yang paling bikin dia kaget wakola dan tiba-tiba dia berkata ya muhammad wahai muhammad seujung-ujung sejajakan rasul hijrah dari mekkah ke madinah belum pernah ada orang muhajir mekkah mindah ke madinah atau orang ansar orang madinah yang nolongin orang mekkah itu aja tujuh manggil muhammad orang pernah ada yang ada manggilnya apa ya rasulullah ya khadibullah ya khadilullah wahai kasih Allah wahai urusan Allah dan seterusnya makanya kita kalau ke mekkah begitu mau ke madinah girang biasanya atau ke madinah dulu dari kita ke madinah girang juga kenapa mau ke rumah nyeron langsung begitu kita sampai di maktah biasanya itu udah langsung pengen ke masjid harum beda kalau kita layak dulu adem dulu dan tujuannya tapi kalau di madinah kayaknya udah dekat bener kita sama rasul jadi pengen pengen kita kerodoh nah begitu nyampe dirodoh murud kita udah habisan indah kita nyebut assalamualaika ya rasulullah assalamualaika ya habibullah assalamualaika ya khalilullah assalamualaika ya mankhairu bin khalqillah salam sejahtera kepada engkau muhammad siapa rasulullah ya kan putusan Allah khalilullah terkasih Allah habibullah yang dicintai Allah dan seterusnya dan seterusnya bahkan terakhir kita mengatakan assalamualaika ya mankhairun khalilullah salam sejahtera wahai engkau khair sebaik baik pencintaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi belum pernah ada yang diwatima mangil ya muhammad biasanya rasulullah atau habibullah atau khalil nah ini langsung umar ini berarti orang sembarangan ini kalau bahasa kita masih omong gak aja gue cuman gak mamad ini agak pakai embel-embel gitu terus sebagai apa puji-pujian karena namanya juga nabi muhammad muhammad berarti yang dipuji yang dipuji ya ya muhammad tiba-tiba ya muhammad umar khair akhmirni adil islam kasih tahu saya apa itu islam kalau rasulullah sallallahu alaihi wassalam nabal nih maka rasulullah sallallahu alaihi wassalam maka rasul bersabda karena ditanya oleh orang ini apa jawaban rasul yang namanya islam itu antashada ala ilaha ilallah kita bersahadar kepada Allah wa anna muhammad dan rasulullah bahwa muhammad adalah urdusan Allah wa tuqimah salah kita mendirikan sah wa tuqtiyat zakah kita membayar sah wa tasumah ramadhan dan kita kuasa ramadhan wa ta'hunjal baita ilista ta'bah ilayhi sabila dan kita penggihadi jikalah kita maaf ini kalau dipikir-pikir ini kan judulnya maraqimul iman atau maraqimul din urutan beragama jadi yang pertama ditanya orang ini ya muhammad akhmir ni adil islam muhammad kasih tau saya apa itu islam berarti yang pertama urutan yang paling pertama kita berislam adalah memang kita orang islam maka islam itu adalah antas hadah ilah ilah ha'in kita bersyahadat syahadat kemudian kita salat kemudian syakat kuasa kaji kira-kira itu fisik apa non-fisik kira-kira kerjaannya kelihatan apa enggak kelihatan kelihatan salat kita maksudnya barusan kelihatan ini udah rabimul akhir udah akhir abis-abis lain jomadil awal jomadil sani ya kan ya 4 bulan lagi kita kuasa ramadhan enggak kerasa 4 bulan lagi berarti kuasa ramadhan itu fisik apa bukan fisik fisik nahan lapar nahan halus ini artinya bahwa urutan yang pertama yaitu islam identik dengan fisik artinya apa kita kerjain aja ya sembahyang kita mampu berangkat ngaji kita mampu berangkat ondangannya kita mampu berangkat tapi ondangannya kudu pake ini arisan berangkat tapi arisannya jangan akan berangkat niat dulu dari rumah karena hadis yang pertama murudannya adalah kita tidak ada pekerjaan apapun dihitung Allah kalau dia kagak niat siapa yang tidak memulai dengan banyak bismillah maka terputus tidak bisa dibawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala megang penggorengan niat ke dunia kalau kalau kata niat berarti tidak jadi apa-apa tapi kalau kita niat berarti jadi ibadah dihadapan Allah subhanahu jadi urutan pertama udah berangkat baik kerjain aja urusannya bagaimana urusan hati yang penting kalau kita lihat urutannya urutan pertama Islam identik dengan fisik artinya iman itu Islam itu butuh penggantian kita sayang sama anak ya kan begitu anak lewat kukang keromba ya kan berarti kalau kita sayang kita beli itu ya kita kasih yang namanya iloh apa itu iloh iloh sayang berarti kita kasih iloh kita malam mandi kita dengan bunyi teng-teng bunyi melihat baik kita kita anak kita kita sayang berarti anak kita kita kasih apa kita kasih aco apa itu aco baso dulu kita begitu kenal bibi kita lakukan kita kasih dia kembang warna merah kita ngomong ke dia sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam jumat serem amat yang kita sayang binti kita dulu begitu kita kenal belum ada anak kita kita kasih berarti pembuktiannya dengan mawar merah itu artinya apa Islam ini lekat dengan pembuktian fisik udah kerjain aja dah bagaimana yang penting kita ngerjain makanya semalam kita bahas saat 40 hari yang istirahat bukan badan kita tapi yang istirahat adalah jiwa kita jadi mak rasul bahkan wanti-wanti kalau tidur jangan ngomongin hutang tidur dan ngomongin hutang aja tidur itu apa yang diasuhin urusan jiwa urusan kododan-kodannya Allah batas kita malam Allah kita akan malam buat istirahat bukan buat mengirim hutang kalau mengirim hutang hutang berera seurusannya jadi ada wayangnya itu yang pertama urutan pertama berarti orang Islam dia harus Islam dulu bagaimana Islam udah banyak tadi intinya amal fisik intinya kita kerjain dulu kerjain aja dulu Allah juga lihat begitu Allah lihat insyaallah ada balesannya insyaallah ada panggilan ada ganjara apapun yang kita kerjakan gak pernah dibilang sia-sia pasti ada manfaat amin ya Allah yang pertama marotibuddin sistem beragama yang pertama urutannya ada Islam yang kedua ditanya Rasul dengan siapa orang yang tadi tapi sebelum nanya dia ngomong gini kolah kan tadi Rasul jawab pergi haji jika mampu kolah ini orang yang tadi datang tiba-tiba ngomong lagi sodak kamu telah benar kalau umar biung ini kan yang cerita umar kalau fa'ajibnalahu yas'aluhu wayusoddiku lah bagaimana sih fa'ajibnalahu yas'aluhu dia yang nanya ya kan wayusoddiku lah dia yang ngebenerin nah kan dia nanya nanti dijawab Pak Rasul tiba-tiba sodak kau telah benar umar biung ini orang nanya dia juga yang ngebenerin bagaimana ceritanya katanya dilihat yang lagi nanya lagi kalau fa'akbir ni adil iman sekarang tolong kasih tau saya apa itu iman dijawab sama Rasul kita beriman kepada Allah walaikadihi malaikatnya wakutubihi kitab-kitabnya warusulihi rasul-rasulnya wal-yaumil akhir dan hari akhir itu banyak apa dikitar itu iman bila akan walaikadihi warusul banyak makanya ada hadis yang menyebutkan siapa orang yang beriman kepada Allah wali yawmil akhir dan pada hari akhir kok cuman iman sama Allah sama hari akhir doang karena kebanyakan kalau disebut sebetulnya disitu disebutkan namanya disebut sama Rasul imanun kamilun iman yang sempurna maka iman yang sempurna adalah iman kepada Allah iman kepada para malaikat kepada kitab-kitabnya kepada rasulnya hari akhir dan terakhir adalah beriman kepada kodoh dan kodoh Allah subhanahu wa ta'ala memang ada yang beriman sama kodoh dan kodoh lah ada muqtazilah misalnya itu gak seperti ahlusunawal kita beriman dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa apa yang kemudian menjadi bagian kita itu bagian dari Allah subhanahu kodoh kau telah bermaru berarti disini yang kedua levelnya adalah iman iman ini tadi kan bahasanya beriman kepada Allah Allah ada apa enggak ada dimana kita tahu ada pengajian malam senar malam robo di malam robo pernah kita bahas misalnya sifat 20 ya kan wujud jidah balam khutafat lil hawa di sini iya muh minam sihi wa khaniyam udra kirada wujud berarti Allah ada Allah nya ada cuma kita bisa kenal Allah fisik apa non-fisik non-fisik wa malaikat malekat malekat nya bisa kita lihat gak malekat kan kagak cuman berasanya kalau kita tengokin orang sakit apalagi jadi ICU itu biasanya kita berasanya juga dikit dikit apalagi kita di situ apalagi dia ngomong pikiran dikit dikit lah gak ada orang itu mulai berasa bahwa ada yang datang disitulah kemudian Israel datang bahkan bukan hanya Israel fa nasrat alaihi malaikat yang banyak cuman memang tugasnya masing-masing indah khadil basur dia malaikat itu gak turun kebawah semua karena SK nya perintahnya sampai mata memandang mata saya sampai rumah berarti di sana adanya siapa yang turun yang sering berarti itu ada malaikat yang turun satu siapa dia malaikat pencabut nyawa kita kenal dengan malaikat is kelihatan apa gak berarti dia non-fisik hari akhir fisik apa non-fisik kodor dan kodor kelihatan gak gak kelihatan maka yang kedua ini identif dia sesuatu yang dirasakan dengan non-fisik kalau tadi yang pertama fisik dikerjain aja dulu kelihatan ya kan mangkrip tiga rokaan bisa empat rokaan ya kan sebuah dua rokaan jangan coba-coba sebuah kurang nambah aku lagi ya bangunan setengah mampus sebenarnya cuma dua rokaan tiga lagi tambahin gak bisa juga bangunan udah dingin bangunan cuma dua rokaan doang nambah aku lagi gak boleh emang aturannya begitu maka yang kedua adalah hakikat dari urutan kita beragama ya memeluk islam itu kita mengenal yang namanya iman yang notabene non-fisik yang ketiga faam birni ambil ihsan kasih tahu saya apa itu ih ihsan ihsan sering kita dengar ihsan ihsan orangnya muhsinin kalau ikhlas 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 orangnya muhlis kalau ihsan 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 orangnya muhsinin kalau yang namanya islam ihsan itu dua ada dua pilihan yang pertama kata rasul kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seperti kita melihatnya yang kedua fa'idlam takun tarahu fa'idlamu ya roka kalau kita gak melihat kita seakan-akan melihat atau dilihatin Allah sekarang aja yuk gak enak banyak orang masih banyak orang katanya gak enak ya berarti itu gak ngerasa Allah dilihatin kalau banyak orang berarti gak malu begitu dikit udah gak ada orang kayaknya bahwa beriman itu siron rame-rame maupun sendirian maka ya kan sodak tak dibenerin pertanyaan ketiga tadi sudah keempat sekarang kalau apa ditanya lagi tentang islam ya kan yang kelima adalah kalau fa'afdirni anisa'a kabarkan saya tentang hari kiamat tadi yang pertama tentang islam pertanyaannya kedua tentang iman ketiga tentang ihsan berarti ini yang keempat tentang saat apa itu hari kiamat orang yang nanya tentunya lebih tahu daripada yang ditanya jadi ini orang nanya fa'afdirni anisa'a tolong kabarin saya atau saya tentang hari kiamat jawaban rasul cakap malmas'ulu anha bin a'lam minas'ail yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya karena yang ditanya siapa rasul yang nanya siapa malekat jibril yang cerita siapa umar berarti yang ditanya kan bukan umar rasul rasul udah tahu ini malekat jibril kan pernah bareng-bareng ks jaman ya kan kalau kita mengundang malanya nyabai berkata gitu ya ks nah ini nabi yang menjawab malmas'ulu anha a'lam bin a'lam yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya pertanyaan terakhir yang kelima baru nih kasih tahu saya tanda-tanda kiamat itu apa saja dijawab sama rasul sekolah antalindal amata robbataha satu ya kan pembantu melahirin tuannya majikannya dulu sekarang udah agak ada ya kan undang-undangnya udah banyak kalau dulu memang ada yang namanya budak budak itu diperbolehkan untuk kemudian ya dengan dengan majikannya tapi kemudian humpung itu tidak membolehkan sudah gak ada nih yang begini udah berlalu tapi yang kedua masih ada nih akan terlihat banyak pengembala pengembala kambing itu masuk gedung-gedung ya tahu-tahu walunya filmnya sambil dia kaget ini kejadiannya sekarang saya lahir tahun 80 misalnya tahun 80 belum banyak mall gak ada ITC-ITC matahari rata-rata yang banyak ITC dan matahari belakangan tahun 90 itu banyak mall tapi tahun 90 juga yang masuk mall itu orang-orang yang tertentu doang lah orang aku mau ngapain ke mall tapi kalau sekarang 2021 orang-orang mainnya ke mall ya kan ngapain cuma timbang kaget doang ngertono kaget ngertono kaget ngapain ngakulin harga prabadit itu prabadit nah ini sesuai disampaikan kalau dulu itu banyak pengembala pengembala kami riasha pengembala masuk gedung-gedung besar tinggi ya tatau waluna filpunyan sambil ya kaget nah sekarang berbalik-terbalik dengan dulu tahun 80 90 awal mall dibuka sekarang 2021 mungkin mall udah kaya apa ya udah tempat mainannya emang kesono orang dan udah gak kelihatan lagi mana orang mampu orang gak mampu karena semuanya masuk mal tapi masih kelihatan ya tatau waluna filpunyan masih kelihatan kaget-kaget tanya berapa duit itu gak duit gitu akhirnya cuman ngakur-ngakurin harga doang maka dari situ sumantala kok maliyah umar kok kelihatin sampai orang diubur sama umar kok maliyah udah agak-agak cepet banget hilang tiba-tiba dipanggil sama rasul sumantala ya umar kalau lagi saya dipanggil rasul ya umar wahai umar atadrimal isail kamu tau gak yang tadi kamu liatin tuh yang nanya saya kira-kira umar tau gak umar tau cuman belum yakin kan umar bilang sebuah orang orang sebarang orang 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 rasul dia semanggil muhammad ini orang gak sembarangan cuman umar tetap adamnya dipakai apa kata dia kata nabi umar kata umar apa saya menjawab allahu rasul yang aklam yang lebih tak tau padahal dia tau cuman dijawab Allah dan rasul yang paling tak tau kawal rasul menjawab khadan jibril jibril ata kum yu'allih kum dinah kum ini adalah malekat jibril yang tadi lewat malekat jibril dia nyerupain jadi manusia jadi baik-baik kalau kita lagi di belakang lagi tiba-tiba ada orang putih bersih rambut yang hitam nanya lagi topik sehat itu jangan jangan bukan orang joglo bukan orang petugangan tapi itu bisa jadi malekat apalagi pertanyaannya sudah sejati nah jadi bisa jadi kita lagi duduk mohon maaf ya kan siapa aja masuk ke masjid ya kan tiba-tiba kita kagak kenal boleh jadi yang kita kagak kenal itu adalah malekat jibril ngeliatin kita boleh jadi kita muludah misalnya kadang-kadang gak terdengar tuh terlihat siapa sendiri orangnya boleh jadi itu malekat jibril tapi kalau yang datang bajunya hitam bajunya hitam ya kan baju putih baju hitam berarti bukan jibril ya itu mabah rukun dan ini artinya bahwa ayo kita rapikan beragama kita bahwa yang pertama adalah fisik udah kerjain aja apa gimana tapi kerjaan kita fisik kita yang kedua baru pakai hati boleh baca Quran dalam hati boleh zikiran boleh kalau kita selawatan treak-treak gulang bumerah kesian orang punceng apa itu kalau kita di masjid zikiran kuat-kuat ya bagus tapi kalau di lampu merah kita kuat-kuat kesian sebelah kita artinya setelah fisik ada yang non-fisik setelah non-fisik nah bahwa kemudian kita diberitahu tentang tanda-tanda dia mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kehidupan kita Allah berikan manfaat dengan Islam kita Allah kuatkan iman kita dan mudah-mudahan kita bisa insan bisa menjadi yang baik dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau tangan kita berasa kaki kita berasa asam segala macam berarti kita lagi insan karena berasa kalau kita diam aja berarti kita lagi ke insan gak berasa karena tanda kehidupan beragama adalah al-haraka wal-baraka bergerak itulah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sehat terus panjang umur dan mudah-mudahan ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala